Oke guys, kembali lagi di channel gue, Malik Mampud Ya, gue berada di kota tua nih guys Di sore hari, hari Minggu Pada tanggal 22 Januari tahun 2023 Ini gue mau konten aja juga bingung Gue nyari tempat juga bingung Kebetulan ini padat banget Ya, padat banget Dan gue baru pertama kali juga first time ke kota tua ini Dan gue mau melihat secara langsung gitu Kan gue banyak melihat di media sosial doang Tapi gue secara langsung melihat di kota tua Dan gue sangatlah takjub dan excited gitu Melihat perubahan kota tua yang dulunya anggaplah umum gitu Tapi sekarang sudah tertata rapi Dan gue mau mengelilingi kota tua tuh seperti apa Dan perubahannya tuh sejauh mana gitu Saksiin terus ya Vlog 2 berada di kota tua Jangan lupa di klik subscribe dulu Like and comment Dan jangan lupa keseruan-keseruan video-video selanjutnya Dukung terus Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Semoga video ini bermanfaat Mengedukasi kalian semua Check it out Siapa sih yang tidak tahu warga Jabodetabek Dengan destinasi tempat bersejarah di Jakarta Bagi yang suka jalan-jalan Terutama gue pribadi Gue sangatlah bangga dengan adanya perubahan Wajah baru di Jakarta Yaitu adanya wajah baru di kota tua Kita sebagai peran dalam menjalani aktivitas di setiap harinya Kadang kita harus butuh healing ke suatu tempat Yang mana salah satunya untuk menghilangkan penat Dan mengurangi stres Selain adanya perubahan baru Dengan ditambahkan tempat untuk berjalan kaki Di sini Anda banyak mendengarkan live musik Dan banyak jajanan di sekitar Anda Apalagi sangatlah pas Untuk menunggu waktu senjak Bersama keluarga Kerabat Saudara Teman Maupun pasangan kalian Dan kali ini gue berada di samping gedung Fatahila Yang mana gedung ini sangat bersejarah Gue kaget aja gitu Perubahan kota tua yang dulunya Yang gue tempatin diri ini Ini dulunya jadi jalan lelang mobil gitu Dan disitu-situ kan awalnya kan lelang mobil sekarang Sudah diganti trotoar Ngeliatnya tuh perbedaannya yang sangat signifikan Dan menurut gue emang sih Ini pilihan tempat di akhir pekan Apalagi di tahun baru Imblek kan ini banyak orang belibur ke suatu tempat Ini pilihan tempat juga nih Bagi kalian Buat pasangan kalian juga Buat semuanya Cocok juga ke sini Ini bener-bener recommended juga Dan terletaknya strategis juga Dan lu tinggal hanya naik kereta doang Tinggal turun di stasiun kota Udah Dari stasiun kota keluar Udah ketemu Kota tua guys Gretin 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 Banyak juga tuh Gretin Oke guys, kita sudah berada di depan langsung gedung Fatahila di daerah Kota Tua. Kebetulan ini gue benar-benar di tengah-tengah dan awalnya gue tidak berekspetasi yang tinggi gitu dengan animo masyarakat yang berdatang ke sini. Yang awalnya Kota Tua itu anggaplah kota yang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Dan gue di depan langsung gedung Fatahilanya, ini gue bukan, gue bukan norah bukan apa karena gue ya mengabadikan aja gitu, mengabadikan momen yang mungkin cuma sekali dua kali aja gue kebetulan bisa ke sini gitu. Lihat tuh, banyak banget atmosfer animo-animo masyarakat yang berdatangan ke sini. Dan ini menurut gue cocok banget menjadi spot foto bagi kalian semua yang suka foto-foto, gak mengabadikan momen, yang kayak gue kayak gini gue pas banget. Tapi sayangnya, milih waktu yang tepat gitu. Nah, kita lanjut lagi nih jalan-jalan mengelilingi ke Kota Tua. Kebetulan juga nih guys, gue gak sendirian nih kali ini gue bersama temen gue. Dan kita berangkat dari rumah itu naik kereta. Dan kita ke sini juga mendadak juga nih. Eh, tiba-tiba semuanya pada. Jadi yaudah gas-gasin aja gitu ke Kota Tua. Dan pada akhirnya nih gue sudah ada di malam hari, kita mengelilingi dengan indahnya lampu-lampu di sekitaran Kota Tua. Dan gue hanya nih sangatlah menikmati dengan keindahan di Kota Tua sekarang. Kenapa? Karena dulunya kan gue anggaplah Kota Tua itu tempat yang kumuh dan banyaklah jualan tempat lalang motor dan mobil. Eh, tapi sekarang Kota Tua sudah berubah dan gue nih lagi foto barang nih sama foto tukang patung gitu lah. Nah, cekrek gitu. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke nonton live musik gitu guys. Nih, di depan gedung BNI nih. Kebetulan nih banyak banget nih yang mendengarkan live musik nih. Dan akhirnya nih kita langsung saja di depan BNI-nya, gedung BNI. Dan kita langsung saja closing-an nih di depan stasiun Jakarta-Kota ya. Sebelum itu gue mau bilang di klik subscribe dulu ya. Like and comment. Dadah, see you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax